Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Melanjutkan belajar membaca kitab Sohih Bukhari Kali ini kita sampai pada bab Pada kitab ketiga babnya bab ke-41 Pada bab ke-41 ini Imam Bukhari menuliskan Babu Samari Fin Ilmi Bab tentang begadang untuk membicarakan ilmu Ringkasnya Imam Bukhari ingin menjelaskan Boleh kita begadang di malam hari Untuk membicarakan perkara ilmu agama Beliau menuliskan sebuah hadis yang disini Dikasih nomor 116 Haddasana Sa'id bin Ufer Qolah haddasani Alaiz Qolah haddasani Abdurrahman bin Khalid Ngan Ibni Syihab Ngan Salim wa'abi Pakirin bin Sulaiman Bin Abi Athmah Anna Abdallah bin Umar Abdallah bin Umar Qolah Salah binan Nabi Salallahu alaihi wa sarap Al-Nisha'a Biakhiri Hayatihi Nabi pernah mengimami kami Sorat Isa pada akhir hayat beliau Setelah mengucapkan salam Beliau berdiri dan bersabda Tahukah kalian tentang malam kalian ini Sesungguhnya orang yang hidup di muka bumi pada malam ini Tidak akan hidup pada penghujung seratus tahun yang akan datang Nah kaum muslimin rahimahkumullah Disini diceritakan bahwa Rasulullah s.a.w. Setelah sholat Isa Beliau kemudian berdiri dan memberi pelajaran atau pengajaran kepada para jamah ketika itu Dengan mengatakan Nah hadis ini dijadikan dalil oleh Imam Bukhari Tentang bolehnya membicarakan ilmu di waktu malam hari Nah kemudian Imam Bukhari juga menuliskan sebuah hadis Yang disini dikasih nomor 117 Haddasana Adam Kola haddasana syu'bah Kola haddasana al-hakam Kola samitu Sa'id bin Jubir An-Ibni Abbas Kola bittu fi bayti kholati maimunah Bintil Haris Zawjin Nabi s.a.w. Wakana Nabi s.a.w. Indaha bila'i latiha Fasolat Nabi s.a.w. Al-Nisha'a Tumma jaila mangzilihi Fasolat ar-bang ar-ka'atin Tumma nama Tumma qoma Tumma qola Nama luhulem Tumma qoma Fakum tu'an yasarihi Faja'alani'an Yaminihi Fasolah khom sarukah ad-din Tumma sholah rukah ad-din Tumma nama Hatta samitu Khotil tohu Al-Khotil tohu Tumma khroja illa sholati Adam meriwayatkan kepada kami Ia berkata Su'bah meriwayatkan kepada kami Ia berkata Al-Hakam meriwayatkan kepada kami Ia berkata Aku mendengar Said bin Zuber Dari Ibnu Abbas Ia berkata Aku bermalam di rumah Bibiku Maimunah bin Tilharith Istri Nabi Sallallahu alaihi wasallam Dan malam itu adalah Geriran beliau Menginap di tempat Maimunah Setelah Nabi selesai Melaksanakan sholat isa Kemudian beliau Datang ke rumahnya Lantah sholat Sebanyak empat rekanat Dan kemudian Beliau tidur Setelah bangun Beliau bertanya Apakah bocah itu Tidur Atau dengan ucapan Yang semisalnya Kemudian beliau Berdiri dan Aku pun berdiri Di sekitar Di sebelah kirinya Lantas beliau Memindahkan aku Ke sebelah Kanannya Lalu beliau Solat 5 rekanat Dan dilanyutkan Dengan solat 2 rekanat Lantas beliau Kembali tidur Hingga aku mendengar Suara dengkuran Atau suara Napasnya Hingga beliau keluar Untuk mengerjakan Solat Kau muslimin Jangan lupa Jangan lupa like Dan subscribe Channel ini Rabbana taqubbal minna Innaka Antasami'ul alim Watub alayna Innaka Anta Tawabur rahim Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu